Dimanakah Kate Middleton dan apa yang sedang terjadi sama Kate Middleton? Apakah Princess Kate Middleton masih hidup? Hey guys, it's Nancy and welcome back to Neror. Kalau kalian belum subscribe ke channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe-nya, terutama untuk kalian yang suka misteri. Akhir-akhir ini, kemarin-kemarin ini, semua media sosial aku dipenuhi dengan pertanyaan yang sama. Apa yang sedang terjadi pada Kate Middleton? Hashtag Kate Spiracy, hashtag Kate Gate, rame banget. Terutama setelah tanggal 8 Maret kemarin bertepatan sama Hari Ibu Internasional, Princess of Wales Catherine Middleton mengunggah sebuah foto nih guys. Foto ini menunjukkan dia bersama tiga anaknya, dan foto ini dipost sama Instagram official dari Kerajaan Inggris. Kalau kalian lihat sekilas, emang nggak ada yang aneh ya sama foto ini, cuma nunjukin Kate sama tiga anaknya. Tapi kalau misalkan diperhatikan lebih lanjut, kalian akan melihat banyak banget inconsistensis atau ketidaksesuaian atau kejanggalan lah dalam foto ini. Seperti salah satunya yang terbesar adalah tangannya Princess Charlotte yang kelihatan banget di edit. Foto ini menarik perhatian banyak banget orang yang berteori bahwa Kate Middleton sedang tidak baik-baik saja. Hari ini kita akan bahas teori konspirasinya, kronologi dari terakhirnya Kate Middleton kelihatan, beserta kejanggalan-kejanggalan dari timeline yang ada sampai hari ini. Jadi langsung aja guys, without any further ado, stop snyam-snyam, cause shit's about to go down. Beg yang bilang bahwa ini adalah kasus Diana 2.0. Karena mengingatkan mereka pada kasus yang terjadi pada Princess Diana di tahun 90-an. Kronologi dan kejanggalan hilangnya Princess Kate Middleton. Jadi, kita mundur balik ke 12 September tahun 2023. Di hari itu, Kate tuh muncul di depan publik dengan keadaan dua jadi tangan kanannya diperban. Nah, Kate bilang bahwa dia itu terluka saat dia bermain trampolin bersama anak-anaknya. However, 3 minggu kemudian, pada 5 Oktober tahun 2023, Kate sekali lagi kelihatan di publik masih dengan dua jarinya tuh diperbap. Nah, dari situ orang-orang mulai bertanya-tanya, eh, kalau misalkan dia emang cuma luka gara-gara main trampolin, mungkin keselewok dikit gitu, kenapa harus sabak diperban selama itu. Nah, banyak nih yang mulai berteori bahwa tangan kanannya Kate itu lebih sakit daripada yang dia ceritakan. Nggak cuma sekedar keselewok pas main trampolin, tapi mungkin dia terlibat altercation atau semacam perkelahian. Dengan siapa? Nanti kita bahas. Maju dikit nih, ke-22 Desember 2023, William sama Kate itu mengumumkan bahwa mereka akan melakukan kunjungan resmi ke Italia di awal tahun 2024. Nah, beberapa hari kemudian kan Natal ya. Tanggal 25 Desember tahun 2023 ini, tanggal yang cukup penting dalam timeline ini, karena ini adalah hari terakhir Kate terlihat. Seperti hari Natal di tahun-tahun sebelumnya, Kate Middleton terlihat menghadiri kebaktian gereja di Sandringham. Nggak hanya bareng ketiga anaknya George, Charlotte, sama Louis, dan suaminya William. Di acara itu juga kelihatan beberapa anggota keluarga kerajaan lainnya, kayak Prince Andrew, sama istrinya Sarah Ferguson, Princess Beatrice, bahkan King Charles III, dan Queen Consort Camilla. Di hari itu juga kelihatannya semuanya ceria-ceria aja. Semua terlihat sempurna, termasuk Kate. Kate waktu itu juga pakai baju warna biru kobalt yang cantik banget. Dia pegangan sama anak-anaknya, dan dia sempat nyapa orang-orang, kayak warga-warga yang datang untuk ngeliat para royals ini. Tapi yes, ini adalah terakhir kalinya dia terlihat di publik. Beberapa hari kemudian, tanggal 28 Desember, tiga hari setelah dia terakhir kali muncul di publik, ada sebuah akun X yang membagikan satu video nih guys, yang menunjukkan jalanan di area Sandringham. Di video itu, kelihatan ada ambulans yang keluar dari area Sandringham House, di mana para keluarga kerajaan itu sedang berkumpul merayakan Natal. Nah, sesuatu yang janggal adalah, pas ambulans-ambulans lewat ini, mereka tuh diiringi sama mobil iring-iringan, yang merandakan bahwa siapapun yang ada di dalam ambulans ini, nggak mungkin orang biasa. Nah, sekitar tiga minggu kemudian, tanggal 17 Januari tahun 2004, pihak Istana Kensington mengeluarkan sebuah pernyataan, yang mengatakan bahwa Kate ini lagi dalam masa pemulihan, masih di rumah sakit, setelah melakukan plant abdominal surgery. Operasi perut yang sudah dirancanakan sebelumnya. Dan dari nasehatnya pihak medis, katanya Kate itu harus istirahat guys. Berhenti menjalankan tugas publik, sampai hari setelah pasca, yang berarti 31 Maret 2024. Pernyataan ini juga ditambahin sama note for privacy, jadi minta privasi di waktu pemulihan ini. Kate juga mengatakan ingin tetap merahasiakan kondisi kesehatannya, dan berharap bahwa masyarakat memahami keinginannya untuk menjaga kehidupan normal untuk anak-anaknya. Nah, ini juga dianggap janggal oleh banyak orang. Kenapa? Karena kalau misalkan kalian ingat, tadi tanggal 22 Desember 2024, William sama Kate sudah membagikan rencana mereka untuk mendatangi Italia di awal tahun. Yang berarti operasinya Kate itu tidak mungkin plant abdominal surgery, atau operasi perut yang sudah direncanakan. Selain itu, di hari yang sama nih, hanya beberapa jam setelah berita itu dirilis, berita bahwa Kate sudah menjalani operasinya, pihak istana juga memberikan notice pengumuman tentang kondisi kesehatannya King Charles III. Dikatakan bahwa Raja Charles itu sedang mencari pengobatan untuk penyakitnya pembesaran prostat. Nah, dua berita ini dinilai orang-orang kok beda banget ya? Beritanya Kate cuma sekedar dibilang, oh iya dia operasi perut, nggak dijelasin bagian perut apa, kenapa, dan apa yang terjadi. Sementara beritanya Raja Charles itu spesifik banget. Bahkan bisa dibilang jauh lebih memalukan, tapi lebih dideskripsikan gitu bahwa masalahnya adalah penyakit prostat. Beberapa hari kemudian, tanggal 24 Januari, koran-koran di Britania Raya itu memberitakan bahwa orang-orang di Wales itu semua terkejut waktu dengar bahwa Kate itu menjalani operasi. Dan lagi-lagi, ini cukup janggal untuk publik yang merasa kayak, loh katanya operasinya sudah direncanakan. Kok semua orang kaget? Beberapa hari kemudian, tersebar kabar bahwa Kate itu udah balik ke istananya di Windsor dari rumah sakit di London. Anehnya nggak sama sekali ada dokumentasi saat Kate itu meninggalkan rumah sakit. Pihak rajaan hanya juga membuat pernyataan berupa tulisan. Padahal ketika King Charles, Raja Charles keluar dari rumah sakit, itu gila dia difoto-foto banyak banget pas dia keluar baleng Camilla. Dan di hari yang sama juga lagi-lagi nggak ada berita apapun tentang Kate. Selama nih dua minggu Kate ada di rumah sakit, sama sekali nggak ada berita atau foto yang menunjukkan orang tuanya, adiknya, anak-anaknya datang gitu untuk menjenguk Kate. Prince William pun sebagai suaminya, itu cuma datang sekali satu hari setelah operasinya Kate dilakukan. Itu kunjungan pertama dan juga terakhirnya. 5 Februari tahun 2024 ini, Raja Charles mengumumkan bahwa dia itu dia diagnosa mengidap kanker. Dalam pernyataannya, dia juga secara spesifik nih menjelaskan kenapa dan apa yang terjadi pada dirinya dengan alasan untuk menghindari spekulasi. Tapi lagi-lagi nggak ada sama sekali berita yang menjelaskan apa penyakit yang diidap sama Kate. Bahkan di hari yang sama, UK Magazine merilis sebuah artikel yang mengatakan bahwa Kate ini penyembuhannya tuh nggak akan 3 bulan, melainkan 9 bulan. Nah, balik lagi ke Raja Charles. Jadi, setelah berita tentang kesehatannya Raja Charles itu keluar pada 7 Februari, Pangeran Harry, Prince Harry, itu terbang dari California ke England untuk menjenguk ayahnya. Nah, pertemuan ini juga bisa dibilang cukup janggal guys. Karena Harry tuh bener-bener datang terbang jauh-jauh dari California ke London. Ketemu sama Raja Charles cuma 45 menit, abis itu dia balik lagi ke California. Karena cuma 45 menit itu, banyak banget orang yang berspekulasi kayak, eh jangan-jangan. Harry itu datang bukan cuma untuk menjenguk ayahnya atau cuma ngecek keadaan ayahnya, tapi untuk sesuatu yang memang tidak bisa di-share atau diomongin secara online atau video call. Ada sesuatu yang lebih urgent, lebih mendesak untuk diberitahu ke Harry. 4 Maret tahun 2024, TMZ itu menerbitkan foto-foto paparazzi yang memperlihatkan Kate dan ibunya Carol lagi naik mobil di sekitar Winter Castle. Foto ini dikatakan sebagai foto yang memperlihatkan kemunculannya Kate sejak Desember 2023 kemarin untuk pertama kalinya. Tapi foto ini guys, to be honest, nggak bikin semua orang kayak lega, kayak, oh ternyata dia masih hidup gitu. Karena banyak yang menilai bahwa foto ini sebenarnya fishy banget dan kualitas fotonya jelek banget. Bahkan banyak orang yang percaya bahwa orang yang ada di dalam mobil itu bukan Kate. Karena setelah diteliti, perempuan yang ada di dalam mobil ini tidak memiliki tahi lalatnya Kate yang berada di atas bibir sebelah kanannya. Ada juga yang bilang bahwa di foto ini Kate nggak kelihatan kayak Kate sama sekali. Nah instead, orang-orang tuh pada mikir bukannya Kate, itu tuh si Pipa adiknya Kate. Walaupun Kate sama Pipa Middleton tuh mukanya rada beda ya. Mungkin kalau misalkan di angle-angle tertentu yang namanya kakak adik masih mirip gitu kali ya guys. Ada lagi teori yang lebih gila bilang bahwa itu tuh bukan Pipa Middleton. Bahkan itu tuh body double aja untuk nunjukin nggak kok Kate nggak kenapa-napa nih. Kate masih hidup. Sampailah kita di 10 Maret tahun 2024 kemarin ketika official accountnya Istana itu mengupload tetap mengunggah foto hari ibunya Kate. Nah foto ini sebenernya jatuhnya tuh kayak foto resmi pertama yang memperlihatkan kemunculannya Kate pertama kali sejak Desember 2023 kemarin. Lengkap dengan caption Terima kasih semuanya untuk harapan-harapan baik dan juga supportnya selama 2 bulan terakhir. Semoga semuanya menjalani hari ibu yang menyenangkan. Ditulis juga bahwa foto ini katanya diambil sama William. Nah langsung nih ya netizen-netizen investigator Sherlock Holmes langsung bekerja dan menemukan kejanggalan-kejanggalan dari foto ini. First of all banyak orang yang bilang langsung kayak ini kayaknya AI deh. Ada sesuatu yang off aja dari fotonya gitu kayak masa semuanya ekspresinya bisa kayak gitu. Dalam fotonya kelihatan juga bagian dari bajunya Charlotte itu warnanya beda-beda. Dalam fotonya kelihatan ya ada beberapa bagian yang bajunya warnanya gak konsisten abis itu ada bagian tangannya Charlotte yang kelihatan ngeblur abis itu motif di bajunya Louis juga gak jelas tembok di deket kaki Louis juga terlihat seperti di edit dan di dalam foto ini Kate tidak memakai cincin nikahnya guys padahal Kate selalu memakainya. Setelah diteliti lagi sama detektif-detektif internet guys orang-orang menemukan kok foto ini tuh persis sama sama sampul Vogue yang pernah Kate lakukan di tahun 2016. Dia bisa ambil foto di mana semua foto facialnya hampir dalam posisi yang sama. Di foto ini kita memiliki dalam 4 outfit ini. Karena pada perjalanan ke donasi ini semua ada di yang terlihat Leia. We have Kate wearing this white cashmere sweater blue skinny jeans and these boots. In this photo we've got Kate wearing a dark blue cashmere sweater skinny jeans and those exact same boots. Here we've got Charlotte in a long red-sleeved shirt wearing a skirt with black leggings underneath and these boots. Now in this photo we've got the red long-sleeved shirt a skirt black leggings and the same boots. Next let's look at George he's wearing a sweater with a plaid shirt underneath with a collar popping out and these runners. In this photo we've got George wearing a blue sweater with a plaid shirt underneath and these runners. Lastly we've got Louie we've got him in a wool sweater with a pattern on it and a plaid collar as well. And in this photo we've got Louie with a wool sweater with a pattern and a plaid collar. If you zoom out these are the exact same outfits just a different color which is very easy to do on Photoshop or a different pattern. Semua orang langsung ramai ngomongin Vogue cover ini karena gak mungkin kan wajahnya Kate persis sama sama 8 tahun yang lalu. Ditambah dengan kejanggalan kejanggalan di anak-anaknya yang bahkan tangannya semua kayak crossing gitu. Kakinya Kate crossing kakinya Charlotte crossing kalau misalkan kalian gak tahu di barat tuh biasanya kayak crossing tuh berharap sesuatu baik akan terjadi atau kalau misalkan kalian bohong kalian bisa cross tangan kalian di belakang itu kayak nge-cancel kebohongan kalian jadi gak dosa gitu. Intinya foto ini tuh jadi rame banget sampai akhirnya dia kena kill notification yang berarti foto itu telah dicabut dan menginstruksikan media-media semua untuk mencabut foto ini dari sistem mereka. Gak lama kemudian melalui akun officialnya royal tiba-tiba ada yang nge-post guys Like many amateur photographers I do occasionally experiment with editing Seperti banyak fotografer-fotografer amatir aku juga kadang-kadang tuh suka bereksperimen dengan editing dengan menyunting foto aku dan aku mau menyampaikan perminta maafanku atas kebingungan yang disebabkan oleh foto keluarga kami kemarin Aku harap semuanya menjalani Mother's Day atau hari ibu yang menyenangkan Cee Guys apakah publik langsung kayak oh ternyata dia sendiri yang ngedit makanya salah no semua orang langsung kayak hah gak mungkin Princess Kate Middleton ngedit fotonya sendiri abis itu kenapa dia minta maaf jadi fotografer amatir orang bukan dia yang foto siapapun yang nge-post itu pasti bukan Cee yang asli nah pada 13 Maret beredar satu foto yang menunjukkan William sama Kate itu berada di dalam sebuah mobil foto ini lagi-lagi dibilang banyak banget kejanggalannya pertama batu-bata yang terlihat di dalam mobil itu berbeda sama yang di luar mobil selain itu orang-orang juga menemukan ada foto lamanya Kate yang kayaknya di edit buat jadi Kate yang ada di dalam mobil itu kalau misalkan kalian lihat posisinya rambutnya pitanya mirip banget gak hanya itu orang-orang juga bertanya-tanya kalau ini emang Kate kenapa dia memalingkan wajahnya padahal kan dia udah terbiasa nih sama kamera dan dia juga sekarang ada di posisi dimana semua orang mikir dia kenapa-napa gitu kenapa dia gak menunjukkan aja kayak eh liat deh saya gak apa-apa kok saya hidup nah tapi selain teori bahwa itu di edit ada yang bilang juga bahwa mungkin aja emang itu bukan Kate yang ada di mobil melainkan Lady Rose Hanbury hah siapakah Lady Rose Hanbury kita masuk ke teori konspirasinya jadi siapakah Lady Rose Hanbury atau Lady Rose Chamle walaupun tulisannya comondelay bacanya Chamle sejak tahun 2019 ada sebuah rumor yang beredar bahwa Prince William itu guys punya selingkuhan dan dipercaya bahwa selingkuhannya si Lady Rose ini nah dia adalah seorang istri bangsawan Inggris David Chamle dan pada tahun 2009 dia tuh menikah dengan seorang bangsawan Inggris yang usianya lebih tua 23 tahun David ini memiliki gelar 7th Marcus of Chamle sehingga dari pernikahannya Lady Rose ini mendapatkan title atau gelar Marchioness of Chamle jadi Lady Rose Marchioness of Chamle yang jatuhnya tuh juga tinggal di kawasan tempat William sama Kate tinggal yang berarti area Kensington bener gak tuh? coba kalau Nen Rose lebih tahu Lady Rose juga memiliki hubungan yang cukup dekat sama kerajaan Inggris neneknya dia adalah salah satu sahabatnya Queen Elizabeth II dan saat Queen Elizabeth menikah neneknya Rose itu bahkan menjadi salah satu bridesmaidsnya wow anyways Lady Rose sama suaminya David itu juga sering kumpul-kumpul sama William dan Kate mereka tergabung dalam sebuah kelompok atau gang yang dikenal dengan nama Turnip Toffs berdasarkan rumor yang beredar guys dikatakan bahwa William itu udah diem-diem ketemu sama Lady Rose sejak 2014 nah yang menjadi lumayan skandal nih guys jadi Lady Rose itu di tahun 2015 punya anak anaknya dibilang sama orang-orang mirip sama Charlotte entah karena mereka gen Inggris yang mirip-mirip atau ya emang sedarah sama Charlotte satu bapak nah the breakdown was katanya di Natal tahun 2023 kemarin terjadi altercation terjadi kayak perseteruan antara William sama Kate ketika Kate mengetahui bahwa William itu masih berselingkuh dengan Lady Rose bahkan ada yang mengatakan gak cuman masih berselingkuh rumornya Lady Rose itu sedang mengandung anaknya William dan teorinya adalah Kate itu sakit hati luar biasa dia stres dan akhirnya dilarikan ke rumah sakit nah sekarang masuk kita ke teori-teori kira-kira apa yang terjadi sama Kate teori yang pertama disebut sebagai teori Gone Girl jadi ada teori yang mengatakan bahwa setelah dibawa ke rumah sakit Kate memutuskan untuk menghilang atau melarikan diri karena udah keliatan nih bahwa Kate ini sedikit problematik ya publik Inggris itu dikatakan juga lumayan mendorong opini bahwa Kate ini orang yang gak baik tidak reliable gak konsisten dan katanya menurut perintah mereka tuh mulai memberitakan hal-hal baik tentang Lady Rose jadi teori pertama bahwa Kate melarikan diri ini menjadi alasan kenapa pihak istana tuh sampai harus bikin foto palsu untuk menunjukkan bahwa Kate gak apa-apa kok Kate masih ada disini kok padahal gak next teori yang kedua ini malah berseberangan jadi kalau misalkan teori sebelumnya mengatakan bahwa Kate ini melarikan diri karena William selingkuh teori yang kedua ini percaya bahwa Kate itu malah yang berselingkuh jadi teori ini mengatakan bahwa Kate itu sedang mengandung anak dari laki-laki lain yang merupakan Thomas Kinston suami dari Lady Gabriela sepupunya Charles sebelumnya Thomas ini sempat berhubungan atau menjalin kasih dengan adeknya Kate Pima Middleton nah yang menjadi plot twist adalah pada 25 Februari lalu Thomas ini ditemukan sudah tidak bernyawa akibat luka kepala yang sampai hari ini belum ditentukan dan belum ditemukan apa penyebabnya ada yang berteori bahwa lagi-lagi pihak kerajaan ini menghilangkan atau mengeliminasi Thomas setelah mengetahui bahwa Kate sedang mengandung anaknya ditambah lagi tadi kita sempat bahas orang yang nge-post tentang ambulans-ambulan di Sandringham dia itu juga nge-post tentang dugaannya bahwa Kate itu sedang hamil allegedly Kate Middleton may have been pregnant with Thomas Kingston's baby to make matters worse Thomas Kingston was found dead just a few days ago locked inside a room at his parent's apartment with a traumatic head injury even recent whatsapp messages have been leaked showing Thomas was sending messages wishing her a speedy recovery in terms of her stomach issues the longer the Buckingham Palace stay silent on this issue the more speculation is gonna run rire and Kate hasn't been seen since Christmas Day something is clearly f***ing going on he was blatantly murdered she hasn't been seen since December next teori yang ketiga ini jadi makin gelap guys teori yang satu ini walaupun lumayan dark tapi cukup menarik jadi aku menemukan ada orang yang ngomong bahwa pemberitaan di Inggris sama di Spanyol itu beda banget tentang kasus penghilangnya Kate Middleton ini kalau di Inggris mereka banyak banget fokus di member-member lain nih biar gak ada yang menanyakan tentang kemana Kate Middleton malah press Spanyol itu berani memberitakan hal yang lumayan gila jadi 28 Januari lalu satu hari sebelum pihak di sana memberitakan pernyataan tentang Kate yang udah keluar dari rumah sakit dan pulang jurnalis Spanyol Concakayeha itu memberitakan sebuah berita eksklusif yang mengklaim bahwa Kate saat ini ada dalam kondisi koma Kayeha mengatakan bahwa saat ini dokter tuh harus mengambil keputusan drastis karena komplikasi telah timbul keputusan itu telah membuat Kate koma mereka harus mengintubasinya itu adalah komplikasi serius yang tidak diharapkan karena operasinya berjalan dengan baik tetapi periode pasca operasi ini tidak berjalan dengan baik Kayeha juga menjelaskan bahwa saat Kate ini terpaksa dikomakan pihak kerajaan tuh berdiskusi besar-besaran untuk memutuskan penyataan apa yang akan mereka berikan ke publik tapi denger berita ini dari Spanyol ya pihak Royal Family itu langsung membantah mereka mengatakan bahwa Kate itu gak pernah koma dan dia dalam keadaan baik-baik aja tapi lagi-lagi si pres Spanyol Concakayeha tadi bilang bahwa mereka sepenuhnya percaya dengan sumber yang memberikan informasi dan tidak menarik penyataan yang telah disampaikan next teori yang terakhir adalah bahwa Kate Middleton sudah tidak ada lagi di dunia ini bersama kita teori yang satu ini somehow sangat-sangat populer banyak orang yang mengatakan bahwa salah satu pengacaranya Kate Jeffrey itu pernah mengaku mengetahui sesuatu yang tidak diketahui sama siapapun dia percaya juga bahwa Kate itu telah kehilangan nyawanya Jeffrey mengatakan bahwa dia saat ini sedang mencoba untuk mengungkap kasus ini salah satunya dengan mendapatkan konfirmasi dari pihak rumah duka Jeffrey juga mengatakan bahwa salah satu orang yang harus diperiksa itu adalah Camilla Parker Bowles atau ratu Camilla however sebenarnya teori yang satu ini masih abu-abu banget karena kita juga gak bisa mengonfirmasi apakah Jeffrey sang pengacara yang benar-benar ngomong kayak gitu atau dia cuman di quote lagi mengatakan sesuatu yang sebenarnya dia gak pernah katakan tapi pada 13 Maret lalu di acara Watch What Happens Live komedian Inggris John Oliver itu sempat mengatakan sesuatu yang cukup mengejutkan however harus diingat bahwa dia adalah seorang komedian ya tapi saat ditanya sama sang host Andy Cohen what the f**k is going on with Kate Middleton apa sih yang sedang terjadi sama Kate Middleton John menjawab kemungkinan besar dia tuh udah meninggal 18 bulan lalu tapi itu jatuhnya udah lebih kayak joke sih walaupun itu jatuhnya kayak lebih joke gitu tapi kalian ngerti bahwa ini sebenarnya teori yang sangat-sangat besar ya sampai udah diangkat jadi meme jadi jokes bahkan kemarin sempat dibahas juga di Stephen Cove yang cukup mengejutkan orang-orang kalau misalkan udah sampai masuk ke acara Late Show Amerika dimanakah Kate Middleton dan apa yang sedang terjadi sama Kate Middleton teori mana yang kalian percaya guys coba kalian komen di bawah aku tau video ini lumayan lama tapi kemarin banyak banget neroris yang protes bilang bahwa video kemarin-kemarin pendek jadi semoga video yang satu ini gak kelamaan dan kalian suka kita mah cuma dengerin para bos aja tulis teori kalian di bawah kita gak sabar untuk bacain satu-satu dimanapun Kate berada semoga dia baik-baik saja ya I really like her jangan lupa subscribe juga neroris karena aku gak sabar untuk ketemu kalian lagi bye-bye kemana princess Kate Middleton saat ini kasus yang paling ramai nih di semua saat ini kasus yang paling ramai di semua media sosial aku adalah hey guys it's Nessie and welcome back to Neron kalau kalian bilang hari ini kita akan bahas track hari ini kita bahas teori dengan tangannya kanan tangan kanan seperti hari berita setelah berita bahwa Kate setelah berbu berupa keluar hilang bahwa ini mengingatkan nah ini juga dianggap jungle mereka sepenuhnya mereka sepenuhnya percaya banget jadi aku mau dapet bridesmaids box gak ada ya terima kasih